Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama manusia yang memerlukan pertolongan di saat menderita sakit, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar donor darah di Aula Betang Hapakat Bank Indonesia. Darah yang terkumpul dari para pendonor akan diserahkan kepada PMI Provinsi Kalimantan Tengah guna membantu persediaan stok darah demi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan darah untuk proses pengobatan. Sebelum melakukan donor darah, calon pendonor harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya. Karena kriteria pendonor darah harus memiliki berat minimal 45 kg, suhu tubuh berkisar antara 36,6 sampai dengan 37,5 derajat Celcius, denyut nadi sekitar 50 sampai 100 kali per menit, dan kadar hemoglobin harus minimal 12 gram untuk wanita dan minimal 12,5 gram untuk pria. Untuk kegiatan donor darah ini, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah dibantu oleh Palang Merah Indonesia setempat. Dan aksi sosial ini akan dilakukan selama dua hari, dengan target mengumpulkan 380 kantong darah. Target kita sih sekitar 380 orang lah ya, yang diperkenalkan darah. Tapi kita tahu bahwa darah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika ada kekurangan darah di rumah sakit, di PMI kan. Jadi kita mengajar rekan-rekan yang stakeholders kita, ayo kita mendonorkan darah kita untuk kepentingan PMI nantinya kan. Kegiatan rutinnya emang udah pas ya buat kita kaum milenial sekarang nih untuk saling berbagi dengan apa yang kita bisa. Harapannya semoga nanti untuk donor berikutnya bisa ikut lagi lah. Sudah berapa kali mas? Kayaknya saya udah rutin semenjak saya bergabung DBOMN, udah rutin ikut donor DPI. Selama tahun 2019 ini, Bank Indonesia sudah melakukan dua kali aksi donor darah. Melalui kegiatan yang ada, diharapkan kebutuhan darah para pasien bisa terpenuhi, sehingga proses pengobatan bisa berjalan dengan baik. Dede Sabta Jaya dan Topan Setiawan melaporkan dari Palangkaraya.